Hengki Solihin, kuasa hukum Jamal, menyebutkan kedatangannya di Balai Pusat Rehabilitasi BNN ini bagian dari upaya hukum yang dilakukannya untuk melakukan rehab terhadap kliennya berdasarkan undang-undang yang ada. Jamal harus direhabilitasi setelah dilakukan asesmen terlebih dahulu di BNN Provinsi Jabar dan mendapat persetujuan dari Sat Narkoba Poresta Bes Bandung untuk direhab selama 6 bulan ke depan. Pihaknya berharap pasca dilakukan rehab Jamal bisa hidup normal kembali dan menyadari bahayanya menggunakan narkoba. Dari Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.